Kunar mempererat kerukunan umat beragama, masyarakat, dan penanggulangan COVID-19 di masa pandemi. Masyarakat Cinta Masjid Indonesia atau MCMI membentuk kepengurusan baru di Provinsi Kepulauan Riau dan sejumlah kabupaten kota yang digelar di kawasan Jakarta Pusat. Selain itu MCMI membuka posko untuk mensosialisasikan program pemerintah untuk memerangi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Makin memudarnya rasa toleransi kerukunan umat beragama membuat masyarakat Cinta Masjid Indonesia turut prihatin. Mereka bertekad membantu pemerintah merajut kembali toleransi umat beragama. Salah satu upaya yang dilakukan MCMI yakni diantaranya membuka pengurus cabang wilayah Kepulauan Riau. Selain itu pembentukan ini agar dapat mengembangkan pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan dengan terbentuknya MCMI di seluruh kabupaten, kota, seprovinsi. Ketua Umum MCMI Pusat Wisnu Dewanto mengatakan dengan dilantiknya pengurus seprovinsi Kepri ini diharapkan dapat bekerjasama meringankan dan menyosialisasikan program pemerintah untuk memerangi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. MCM berdiri untuk menjadi perkat bukan hanya menyatukan umat Islam, generasi mudanya, tetapi juga menjadi perkat antara umat beragama. Dan dalam kaitan ini kita juga telah tadi memaksanakan Satgas COVID-19 di penjuru kabupaten, kota, sudah kita siapkan insya Allah bekerja. Ini lima kekuatan dua kota untuk menyampaikan beberapa program-program yang mereka dari PT-PT yang akan disampaikan ke wilayah. Nanti apa programnya ada kita akan menyampaikan juga di pusat KKPN. Dan kita akan mendukung program-program pemerintah. Selain melantik tujuh pengurus kabupaten kota, MCMI juga membagikan rompi Satgas COVID-19 untuk melawan dan memerangi penyebaran COVID-19 di wilayah Kepulauan Riau.